Destroyer America Tier 10 XMFF Kamuflase arah surgawi DPM tinggi dengan senjata alpha rendah Namun akurat kecepatan dan mobilitas yang baik Dan profil armor yang kuat Keserbagunaan yang luar biasa menara semi-traversable Haldon sangat mantap Badan bagian atas kemiringan yang kuat Bagian bawah bahaya sangat oleh Haze Death Star Bagian samping tempat bertumpu Turret cukup tebal Adanya turret dimungkinkan pengandalan samping dengan sudut yang rapat Bagian belakang kotak besar dapat ditemui semua jenis peluru daya ledak tinggi Kubah menara mangkuk Lebih keras di tepi luar Tidak dapat ditembus kecuali bagian vertikal di sisi kanan Daftar lemah pada bagian samping mantal Berbentuk persegi dua kubah yang sangat datar Lalu bagian tertipis dari cincin turret Tepat di bagian bawah mantal Senjata utama DPM tinggi Daya tembak 410 memang sheet barn juga segitu Tapi kardus itu loader Penetrasi cukup tinggi Peluru berbayar 350 kerusakan Hal normal sih Daya penet setara HT Akurasi dan penyebaran bidik sangat baik Namun kecepatan bidik lambat di antara perusahaan Kecepatan pelurunya luar biasa Sudut depresi khas Amerika Elevasi juga besar Karena turut terbatas Maka sudut tembak akan sangat baik Mudah untuk dikendalikan Mobilitasnya cukup cepat untuk perusahaan Khususnya kecepatan mundur Dipadukan mekanisme jalur darurat Akselerasi terjamin baik Minusnya saat di permukaan kasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!